Pada tahun 1970, pihak kepolisian melakukan razia kepada mahasiswa yang berambut gondrong di Bandung, dan menimbulkan ketegangan antara mahasiswa dan polisi. Demi meredakan situasi pihak kepolisian pada saat itu membuat pertandingan sepak bola antar mahasiswa dan polisi. Namun situasi makin memanas di mana polisi diejek oleh para mahasiswa dan membuat berang para polisi. Beberapa polisi mengeluarkan pistol mereka dan terjadilah keributan besar. Rene Louis Konrad, mahasiswa ITB yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor di depan kampus ITB Bandung tertembak. Oleh salah satu anggota kepolisian, jasad Rene disimpan di atas mobil polisi dan ditaruh di gudang begitu saja. Dari isu yang berkembang bahwa penembak Rene adalah seorang Taruna Akabri, karena Taruna itu adalah anak seorang jenderal, maka yang dikorbankan adalah seorang anggota BRIMOB. Mahasiswa pun melakukan protes karena menyadari ketidakadilan pada saat itu, setelah menjalani hukuman Jani Maman Surjaman, kembali berdinas pada Kesatuan BRIMOB pada tahun 1974.